Pegawai Triplek di Sarulangun berhamburan saat boiler pabrik terbakar. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Pabrik Triplek milik PT. Paul yang berada di jalan lintas Sarulangun, Muara Temesi, kecamatan Mandiangin mengalami kebakaran. Api berkibar selama 15 menit hingga membuat sebagian besar karyawan berhamburan. Pemadam kebakaran yang mendapat laporan kebakaran langsung datang ke lokasi kebakaran. Kebakaran tepat terjadi di tabung boiler PT. Paul. Kebakaran terjadi pada saat karyawan perusahaan sedang bekerja. Kebakaran bermula dari suara letusan dari tabung boiler. Api dengan cepat membakar seluruh ruangan boiler karena banyaknya material Triplek yang mudah terbakar. Dengan kesigapan petugas api berhasil dipadamkan dengan cepat. Atas kebakaran ini kerugian ditaksir belasan juta rupiah. Penyebabnya sendiri bagaimana? Penyebabnya itu dari konsuletin mesinnya ada kebocoran oli ya. Jadi api itu nyambar ke oli itu. Ada berapa orang tadi gitu tim Damkar sendiri? Untuk anggota Damkar yang datang menuju lokasi tadi itu yang piket hari ini yaitu tiga orang dan dibantu oleh dan pos Damkar mendiangin. Itu aja. Untuk kerudian sendiri bang? Kita udah ditahu belum ini? Itu dari PT belum dipastikan bang? Belum tahu kabarnya. Selamat ria di JAK TV Mahaporkan.